...lawan, ya, ya, jujur tim ini sebenarnya juga cukup prospek di depan. Tetapi yang seri antara pemain dan pelatih, pemain yang saya tanamkan kepada seluruh pemain, bahwa mulai saat ini, mulai hari ini, itu yang saya tanam kepada seluruh pemain, supaya mereka benar-benar tidak hanya sekedar bekerja, saya sebagai pemain sebuah berat, tetapi saya membuat semua pemain ini merasa, ya, memang mulai dari awal nanti saya 2008 dipersihkan diri, pertama kali memang saya berada di Liga 1, juga di Timnas, karena kenapa? Kenapa? Sekarang ini bisa naik ke Liga 1, yang kedua, atmosfer sepak bola di Kota Jawa 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 Jawa, sangat bangga. Pertanyaan mungkin sedikit, kamu ini dikenal pencetak, pemain-pemain muda yang luar biasa di Indonesia, baik, kecacauan yang dia akan menangani mereka, akan menangani peraturan yang terakhir. Ya, memang, alhamdulillah, di persiapapunan meskipun, pengalamannya sedikit, mungkin adalah contoh, ketika pertama kali saya mengajak Sandronan Dhani yang tidak pernah sama sekali maen di Liga Profesional, ketika saya mati di Lampuan, saya ajak, dia yang bisa bergemar dengan pesat, bisa menjadi pemain nasional, sekali punya bakat, dia menanya pengharapan. Jadi, kalau nanti ada anak-anak yang berbakat dari Jogja, pasti akan sempurna, dan mungkin saya sempurna, bahwa untuk latihan saya, saya sangat terbuka. Yang tidak tentu, karena tidak terpisah dari sebuah tim. Tetapi, ada saatnya, kapan kalau ada latihan takut, ya, memang terlalu. Saya masih belum bisa berbicara banyak, karena memang saya belum menangani tim sama sekali. Baru besok sore saya melakukan yang pertama, nah itu mungkin saya akan bisa melihat apa yang masih lakukan. Tetapi, yang jelas, di putaran pertama ini, saya akan memaksimalkan semua pemain yang ada, ya. Ya, jujur, sebenarnya, Put Flado juga meninggalkan satu yang bagus, satu yang bagus di tim ini, ya. Jadi, muka-mukaan, dengan saya ada di sini, akan lebih bagus lagi. Tetapi, intinya, di tangan Put Flado juga, tim ini juga berusaha tidak keren. Jadi, tim ini juga cukup bagus. Jadi, saya juga berberima kasih kepada Put Flado, saya akan mencoba lebih menyempurnakan saja yang sudah ada. Seperti itu. Sempatan yang luar biasa, dan saya akan ambil kesempatan itu, dan saya akan melakukan yang terbaik. Nah, tak tahu saya, Pak Bola Indonesia, Put Flado adalah salah satu manutan saya. Nomor tiga itu, terangat buat saya itu, luar biasa. Siapa yang akan melakukan Put Flado, jadi merupakan sesuatu yang membanggarkan buat saya yang bisa kerjasama dengan beliau, saya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Terkait dengan motivasi pemain, saya melihatnya bahwa klub ini sudah punya sejaranya. Sporter yang luar biasa, dukungan dari masyarakat, pemerintah, kemudian dari squad-squad yang sudah ada, pemain yang sudah kita butuh. Sebenarnya, kita sudah memiliki semuanya. Mungkin memang yang bisa dikatakan motivasi atau mungkin, ayo, sadar, kita sudah bisa, kita yakin bisa, kita pasti bisa. Paling saya, kalau dari saya, biasanya saya kasih semangat, teman-teman. Ya, dengan teriakan-teriakan yang memanju semangat, itu sebenarnya sesedenhanan itu, tapi membuat mereka memanju motivasi mereka secara semangat. Ayo, ingat kalian di sini, bekerja untuk keluarga, kalian menafkai keluarga. Mereka akan ingat di rumah siapa, mereka bermotelis terasa, motivasi mereka. Simbolik coach ini bahwa, Tuan-tuan, 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 Tuan-tuan. Tuan-tuan, Tuan-tuan, Tuan-tuan. V-E-C-M. Tahan, Tuan-tuan, Tuan-tuan, belakang belum. Yuk, gantian yuk. Gantian, gantian. Tuan-tuan, Tuan-tuan. Tuan-tuan, Pak. Tahan, Tuan-tuan, Pak. Ayo, ayo. Good. Good. Kenilai sudah ber Parte of the stats, without a success. Ayok. Mas David, mas David, mas David, mas David, mas David, mas David, ya, oke Tahan, tahan, tahan Tahan, yuk, tangan yuk Amin, terima kasih Assalamualaikum Tahan, 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 tahan Assalamualaikum